Pada pembahasan mengenai bioteknologi diketahui pada kultur jaringan sering terjadi gumpalan sel. Nah, kemudian ditanya, gumpalan sel yang terbentuk pada kultur jaringan tersebut disebut dengan A. Xplan, B. Kalus, C. Planlet, atau D. Kelona. Sekarang kita akan mengetahui arti masing-masing pilihan jawaban. Kita mulai dari pilihan A. Xplan. Jadi, Xplan itu adalah bagian dari tanaman di mana bagian tanaman tersebut berfungsi untuk mikropropagasi. Contohnya, itu kultur sel. Jadi, Xplan yang diambil adalah Xplan sel. Kemudian, Xplan bagian protoplas yang digunakan untuk kultur protoplas. Kemudian, ada M. Pulur untuk kultur jaringan. Jadi, Xplan itu adalah bagian dari tanaman tersebut yang digunakan dalam kegiatan kultur jaringan. Kemudian, Kalus. Adalah kumpulan sel atau gumpalan sel yang tidak terorganisir, kemudian mengalami pertumbuhan dan pertambahan masa sel karena aktif membelah. Jadi, Kalus ini terbentuk ketika Xplan atau bagian yang akan dilakukan pada kultur jaringan ditanam pada sebuah media dan kemudian ditambahkan zat pengatur tumbuh atau ZPT. Nah, kemudian pilihan yang C itu adalah Planlet. Planlet ini adalah bagian tanaman baru atau tanaman yang masih kecil yang merupakan hasil dari teknik jaringan. Jadi, tanaman yang baru tumbuh itu disebut dengan Planlet. Kemudian, yang D itu ada Klona. Nah, Klona ini adalah sekumpulan sel dari induk tunggal yang diperoleh dengan cara reproduksi aseksual. Nah, jadi kita kembali kepada soal, di mana pada soal ditanyakan gumpalan sel pada kultur jaringan, maka jawaban yang benar itu adalah B, Kalus. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!